What's up school fans, balik banggur Hipadila dan hari ini gue ada eksklusif konten untuk kalian semua dimana gue harap sedang menghadiri press conference untuk IBL All Star 2023 IBL All Star akan dimainkan di kota Semarang tanggal 19 Maret nanti jadi pastikan kalau kalian ada di Semarang, ramaikan nanti untuk IBL All Star artinya acaranya akan seru banget dan hari ini gue pastinya akan ngobrol dengan beberapa pemain akan partisipasi nantinya di IBL All Star gue udah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya akan seru sih jawabannya nanti dari para pemain IBL of course, ini ada jersinya nih gue gak tau nih, tapi tim legacy apa tim future nih gue penasaran juga nih, warna putih nantinya tapi yang pasti gue harapkan kalian akan enjoy konten hari ini dan pastikan sebelum kalian nonton, kasih like dulu dan nanti ditunggu semua untuk komennya and once again, appreciate the support and enjoy the content guys sekarang kita udah sama salah satu All Star dari Prawira Harum Bandung Yudha Samputra, Yudh apa kabar bro? bye bye always good to see you, my brother Yudh, second All Star apa sih rasanya gue kepilih ini All Star IBL yang pasti senang lah, bersyukur, blessed karena ya berarti kan banyak yang banyak yang kevote gue untuk bisa berpartisipasi di All Star ini senang lah si Yudh, kan sekarang ini pemain-pemain gaya ini makin keren ya ya style nya, kalau lu bisa lihat datang ke lapangannya juga udah mulai bergaya lalu juga lu have some partnership juga dengan Adidas nah untuk lu sendiri, apakah udah siapin sepatu spesial nanti ini untuk IBL All Star? hmm, sepatu spesial mungkin belum sih, cuman kalau misalnya outfit, enggak lah oh, outfit udah ada ya? belum bisa dispil tuh ya? belum lah kamu bikin baju baru ya sekarang ya? iya bikin baju wah, itu kenapa tuh? banyak yang lain hmm, lebih ke mau cobain asal-asal aja sih hmm, oke, good luck with that thank you pak itu biar makin kreatif juga sih itu, oke banget ya of course Yudh, di team future nanti mainnya sama mantan pemain-main Indonesia Patriots siapa sih pemain yang paling lu look forward untuk main bareng nanti di IBL All Star? hmm, yang pasti semua kan pengen main sama semua sih, cuman yang paling gue pengen main sekarang sama Ikram karena Ikram kan improve banget kan tahun ini gue mau tau gimana sekarang main sama dia Ikram, gue bilang dia top 7 local players hehehe, di IBL sekarang ini top 7 dan kayaknya most improve kayaknya lock lock udah diambil sih udah pasti sih sama dia sih kalau lu sendiri ngeliat Ikram gimana sih permainnya tahun ini? hmm, dia tahun ini mainnya bagus sih, perannya juga di timnya sekarang cukup besar kan perannya udah gitu, ya mainnya gak aneh-aneh juga, efisien, efisien dan efektif juga bagus sih bagus dan of course, kita gak bisa jauh-jauh dari Yesaya sama Arigi, baru dengan sama Arigi juga hehehe, gue mau request sih, ntar ke coach Dave untuk mainin kalian bertiga baru i think that's gonna be lit right? of course ya, belum pernah, belum pernah belum pernah, belum pernah waktu di Indonesia Patriots dulu? belum pernah bermain 3-1 oh pernah pernah, pernah, pernah pernah beberapa saat kalau lu waktu itu main sama Arigi sama Yesaya itu gimana sih pak? ya yang pasti, apa ya, seneng banget terus juga gue tertantang untuk match up energi mereka kayak mereka kan energinya luar biasa kan gak apaan ya gue tertantang untuk bisa keep up sama energi mereka lah kalau lu sendiri all-star, experience tahun lalu, experience lu sebagai Abby All-Star atau gimana? tahun lalu seru, seru kayak bener-bener game nya juga di akhir-akhir game nya bener-bener kayak serius lah gitu kayak pengen menang, siapa pengen menang, seru-seru seru terus juga tahun lalu, ya scoring nya juga sampai 100 juga tinggi tinggi ya? karena lu nemoknya masuk mulu tahun lalu, 3 poin kalau kayak gini kepikirnya gak sih menjadi MVP gitu? enggak lah, kalau Joseph Sempan lah Joseph Sempan gitu bonus aja lah kira-kira lu udah siapin gerakan-gerakan khusus belum ya? untuk bisa, karena kan IBA All-Star itu pasti untuk entertain fans juga kan? kalau kira-kira yang sus, belum sih ntar lah dipikirin iya tau, nembak dari tengah? pasti itu mah beli lawannya Kapras kan? oh iya Kaprasnya gue yang mau nanya dia ntar, kira-kira akan nembak dari tengah atau gak sih? pasti Kapras, pasti nembak kayaknya pada jauh-jauhan nembak sih ntar bakal seru sih dan Hans Abraham, kita butuh dia kan? kita belum tau nih siapa yang ikutan kontes 3 poin ya? kita butuh dia kan? kita butuh dia kan? gimana kan dulu Hans ikut 3 poin kontes? emm, i think it's gonna make it i think kaya klans pasti kepilih 3 poin kontes sih dan ya dia chance untuk menangnya juga besar sih nih tim future, anak-anak muda semua nih kayak ntar tim legacy diajak lari aja kali ya? harus dong padang ngap semua, padang ngos-ngos-ngosan semua itu Yut, terima kasih banyak have fun, dan see you in Semarang ya oke, terima kasih Yut and now, kita bersama coach dari Prawirabaharum, Bandung and of course, tim future coach JV Singleton coach, how are you doing, man? doing well, doing well, nice to be here man man, good to see you again coach absolutely coach, last year, you were the coach also, right? white team, right? last season, and your team won we did by two points two points right? Abraham hit the shot yeah, Abraham hit the shot last year but the game actually was very competitive what do you remember from that game? that's exactly what I remember I mean, I think both teams were hungry and happy to play in that game and I thought everybody was on their game, very sharp and both teams wanted to win I think there was a little bit of pride for being the red side and the white side and I think ultimately in the fourth quarter you saw a tight game and nobody wanted to lose it so I think that's what you always want to see as a fan is to see a competitive all-star game and I think that that's what we gave them last season and I really hope we can do the same thing this season talking about pride this year team legacy the old heads against the team future young guys right do you think there's going to be a lot more pride on the line this season? oh yeah, absolutely I think I think first and foremost I think the young boys are going to try to prove something and to the older guys we call them the OGs in the league and I think the OGs are going to be like man, you're too young you guys are the young boys you guys got to follow our ways and I think it's going to be competitive and I think it's actually not a bad idea to do it this way I think you're going to see a little bit of extra energy extra motivation in the game and I think it's going to be suitable for a real good matchup and how tough is it though coaching how many players I don't even know how many players you're going to have on the team is it 12? probably probably 12 right 10 to 12 yeah how tough is it to coach in an all-star game? it is because you want to play everybody as much as you can I mean they only get sometimes you might be the only all-star you know and so you want to allow everybody to get the correct minutes and last year we tried to do that we tried to play everybody five minutes a piece and then when it got to crunch time you just play who was doing the best in that game so I think everybody would understand but definitely going to give everybody time to play but make sure you make your shots if you don't get yourself down no but it's all about fun it's for the fans at the same time so we're going to make sure everybody play but we're definitely trying to get a win so you're going to play the PJ and SMGuy 40 minutes? you know what? I don't know we're going to have to see they're going to deserve that but they're definitely going to play and at that time we don't really look at what team they own we're just trying to win for the future I got one request though yes for you during the game yes can you please play Arigi, Yesaya, and Yuda together together yeah have they ever played together? maybe only in the only the Patriots I think okay because I think that's going to be lit though that's definitely going to happen that's definitely we're going to have them out there they might be out there in crunch time you never know so those three will definitely be on the court and I know not just myself but I know the fans want to see that too I don't know how Team Legacy going to keep up with that backcourt though those guys going to run everybody out of the gym right? they're going to have to make it an old man game that's what they're going to have to do we're going to definitely be playing up and down but you know both teams have great players amazing players so it's going to be fun for everybody to watch but you know I'm happy to be coaching the young boys and see what happens and you actually have three of your own players right? yes I think you got Reza, Judah and Brandon Francis yes I'm not missing anybody right? nope you're not that's not that's it just how proud are you you know to see your players you know to be playing and be part of the IPL All-Star very proud I think to be honest you know this is the second year having multiple players on the All-Star for our team for our organization so it's very it makes us very proud it shows us that work that we're doing and the kind of people that we're bringing into our organization but the reality is these guys deserve it they've earned it they've been playing very well for us and I'm just so happy for them to get this opportunity to play in front of Indonesia and play in front of their families and friends but I will say that I do believe there's somebody else that could be on that list I might save that for later but one more player I think that's been playing at an All-Star level for our team but everybody can be picked like I said and I'm just very happy that we at least have three people and you're representing the foreign people and we're gonna have like four foreign players later on playing the IBL All-Star we're gonna have Brandon Francis of course Akeem Scott Randy Bell and Ramon Galloway you had a very friendly conversation friendly conversation in Milan yeah it was a friendly conversation you know it's just it's a basketball conversation man you know those things happen in games emotions everybody's used to where we're from we're used to those type of things I don't hold any type of grudges I don't I don't carry anything over I have no problem with any anybody in the league or any player in this league so for me it's supposed to all about fun it's all about having a good time and that's all I'm gonna be worried about and for you just how excited are you to be able to work with either foreign players other than Brandon absolutely in this league you know you only get two and then you only get one on the quarter and you get to also scout and you know watch video on these guys all season long and we've been watching all those players and they're very good players even specifically Akeem I coached him in the past in Saigon Heat so I know him very well it'll be nice to be on the court with him in that type of setting whether he's on my team or not I don't know but it would be nice to coach those guys because all three are very good players and this is your second time obviously coaching in the all-side game what does this mean to you? it means a lot I mean you know I think it just shows that you know I think the fans appreciate me a bit they enjoy maybe the way that I coach the style that I coach what I've tried to bring to this team and then not only team but country as well in basketball and I'm just so thankful that you know people voted for me and actually like me a little bit and enjoy you know I guess the style that I do and the way that I coach and so I'm just super thankful to be in this position and I definitely appreciate everybody that voted for me and last question we don't know who gonna compete in the three point contest or the dunk contest but for three point contest should we get Hans Abraham? oh my gosh if the league doesn't put Hans it's crazy I mean I mean he's by far if not top one top two shooter in the league I mean we've seen it in practice everyday you guys have seen it in the games so he definitely deserves to be in it at least as a participant coach once again thank you so much man it's always fun talking to you I appreciate it have fun in Semarang I know it's still like couple weeks away couple weeks away you know we still focus on our games first and then once we get those sports games out of the way then we'll move our heads to the All-Star but definitely we know it's All-Star week we understand that and we know it's gonna be a good time by the way how tough is it to make sure everybody is focused because it's gonna be a long break after the All-Star right so how do you keep everybody focused for these four games absolutely I think it's a big thing I think we've been talking about that this week it's just not looking ahead too far we want to focus on the first game which is our Saturday for us and we want to continue to keep playing the right way keeping our momentum into the break because obviously the All-Star game is important but our season is even more important and everybody knows that so we're just keeping everybody as focused as possible so far so good though for a few years right so far so good I think you know we want to keep it up we don't want to ever relax or get comfortable but so far so good and we want to win more we want to do more yes sir coach thank you so much I'll see you in tomorrow man enjoy the All-Star thank you thank you I appreciate it yes sekarang ini kita dengan salah satu pemain dari tim Legacy aka tim Bambu Bapak dan dari Dewa United Bantun Kaleb lem lem hello baik 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 lem ini ada All-Star keberapa ya gua gak ada data hanya nih gua nih heheheheh pertama tuh 2019 2020 22 berarti keempat ya keempat ya kalo dalam apa kalo dalam kayak rangkaan ideal All-Star ini lu paling X tadi tentang halam ini apa ya gua bisa main sama pemain salah 12 pemain terbaik di Indonesia sih menurut gua kan ga selamanya bisa seperti itu kan karena kan kadang-kadang pemain-pemain bintang dari tiap-tiap tim itu kan dipertemukan di satu tim yang sama itu wah seneng aja gitu kayak oh ini rasanya gitu ya jadi akrab ya sama semuanya akrab sih kan soalnya lawanan kalo gisi gitu kan serius banget bisa lawanan tapi kalo ketemu ideal All-Star semua santai aja sebenernya kita semua aja sih kalo di luar lapangan sih ya biasa aja kalo di dalam memang kan kadang-kadang gontok-gontokan gitu ya hal biasa dan tahun ini ideal datang dengan konsep baru Team Legacy dan Team Feature kalo menurut lu gimana? bagus sih seru sih pas ngeliat apalagi kok sebagai Team Legacy kayak aduh bisa ga nih gincang gua liat squadnya muda-muda gitu ya terus kan kita bisa tau ya semuanya skillful semua kan beda ya kalo bisa lagi diliat dari sorry dari generasi sekarang dari generasi lalu gitu ya sekarang sih menurut gua sih anak-anak lebih skillful sih dan lu takut ga sih gua dijak lari sama anak-anak fitur ya kan anak gua udah persiapan sama nih anak-anak ini larinya udah kenceng-kenceng bener-bener sebenernya kan tim lu kan arkir ada beberapa yang udah kayak di atas 30 lah tapi kan kita punya pengalaman kita punya ini kesikut enggak 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 main-main sama dia nih lawan-lawanan atau pas main pas main pas main sama Press udah pernah sama Arki udah pernah sama siapa ya mungkin kangen main sama Arki mungkin ya ya bisa jadi tapi kalo gua sih lebih kayak oh ngelawan ini ngelawan anak-anak yudah lah yudah lu sekarang sih lagi ngeliat dia sih improve banget gitu seneng lu bakal jaga dia ga juga pengennya sih pengennya kalo disuruh sih gua mau cuma ya gua takut juga dibully sih jadi ya gua yang ngikutin instruksi pelatih aja tapi kalo lu sendiri kan all star ini kan sebenernya untuk fans ya untuk entertainin para fans kalo lu sendiri kira-kira udah nyiapin apa nih buat nanti menghibur pada penonton kalo Press kan dari tengah mungkin nanti nembaknya dari tengah pasti gua sih akan eee Passing mungkin Passing-passing nuluk mungkin enggak 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 kayak season lalu sih gua ngerasa sih gua lumayan menghibur ya dengan gua bisa nembak 5 per 6 3 point gitu ya kan oke kayak wah ada hype tersendiri lah untuk kayak gua bisa celebrasi gua bisa apa bisa mengundang penonton untuk bersorak gitu gitu sih tapi tahun lalu emang semua 3 pointnya gila sih itu seru seru ya dan lu sebagai pemain bagaimana biar acara ini tetep kalo NBA kan kemarin kalo lu bisa lihat NBA kan agak loose banget bener penonton kecewa juga kalo kalian ini tahun lalu tuh seru loh tahun ini gimana caranya biar bisa sekompetitif gitu lagi harus seperti tahun lalu harus seperti tahun lalu menurut gua sih tahun lalu kan kebetulan coachnya sama nih sama dua-duanya sama terus memang instruksi dari coach eee waktu tahun lalu sih gua tim putih sama coach Dave ya coach Dave bilang kita entertain tapi nanti di akhir-akhir kita akan kasih kayak game beneran gitu jadi kedua tim juga jadi saling pengen menang gitu itu sih gua pengen liat lo harus kayak gitu lagi gitu gua pengen liat lo sama Kelly sebenernya aduh crossover hehehehe gimana? maksudnya kan Kelly kan di tim lo gitu maksudnya Kelly pasti akan gue handlingnya akan crossover iyaa lu juga dong hahahaha lu juga dong lepoh gua takut takut kali terpanjang kontrak gua ngeliat skill gua yang asli seperti apa aduh belum mampu lah gua lah big season loh tahun ini amin gak lah ini kan kita belum ada tau ya kontestan 3 point contest dan juga slam dunk contest gua bingung dari kemana gua mikirin kira-kira siapa yang cocok slam dunk contest gua bingung kalo menurut lu Ramon Galloway ikutan dunk contest gimana? hmmm jarang sih dia ngedang sih tapi bisa sih bisa lagi pemanasin gua pernah liat iya bener lagi game gua ada ada windmill back slam gitu iya bener bisa bisa dia bisa lah ya bagus 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 gua kayak gak yakin gitu bagus 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 yakin 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 gua yang gak yakin gua sama yang satunya sih Anthony Johnson gua oh itu berat gak yakin gua dia masih nyari sponsor buat air putih soal gitu belum dapet-dapet kasian banget tiap kali vlog iya tiap kali vlog minta berharap banget ya lem tapi enjoy enjoy dong enjoy ya ntar ketemu kita di Semarang sip have fun thank you so much once again and good luck ya thank you lah oke bye oke bye sampai jumpa bye karena all style ini kan sebut soal apa ini dikasih kita kepada fans jadi saya yakin mereka mempercayai yang terbaik kemudian memang ada kalau kita temen-temen tadi yang ditanya apa bedanya dengan tahun lalu tahun lalu ada celebrity nah ini saya ada sedikit membuat yang berbeda yang pertama adalah tidak di Jakarta karena ingin memberikan kesempatan kepada mereka lain dimasakan dari all-stars secara langsung kemudian yang keduanya kita tidak melakukan selanjutnya di page atau di page bukan berpasuk diskriminasi dan lainnya kita yakin kalau dengan konsep yang ini memberikan kesempatan kepada page untuk melihat sesuatu yang berbeda dan kita sangat ingin sebagai liga memberikan spotlight khusus kepada para perempuan kita jadi pintar pertamanya itu kita pengen mendengar di GEDU sendiri di luar itu ada individual skills ada physical challenge 3 point contest arena siapkan contest entertainment juga sudah pasti tapi kalau kita di email prinsip kita dalam GEDU sendiri kita menempatkan nah artisnya pun kita akan bikin kita akan bikin semacam semacam wow iya iya jadi kayak yang masalah susah sekarang yang berkaraoke dengan pokok gitu? iya 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 jadi makanya menurut gue sih yang bagus jadi kita bisa kita sebagai tim legasi bisa memberikan suara yang bagus untuk mainan semua karena menurut gue sih main hebat 1-2 tahun sih ya bagus, tapi untuk main konsisten setiap tahunnya sepertinya mainan 2 ini itu kan yang 1-1 ya menurut gue sih semoga kita semua coba yang bagus bener, dikutip ini ini bagus banget, jadi menjaga konsistensinya itu sampaikan sama kedua pemain ini ya itu gelap aja ya it's not easy it's a wide variety legacy kita ada experience bukan cuma di mainin musik tapi kita keluar itu, ya jangan dibandingkan aja gelap loh ya liga mahasiswa ini dua kan kan? iya, gua itu Pak Ali lah iya, iya sekali terseok-seok terseok-seok apa yang pengen kamu sampaikan untuk gue oleh pemain didiknya? iya seperti yang dia bilang teman itu is all the best kalau dari apa sih tapi ya mereka berdua main bagus mereka bilang kita fisiknya mereka juga bagus kita juga masih bisa lah ngejar-ngejar mereka doang masih bisa lah oke karena dalam pemain musik yang penting efektifnya pas gini kok liat soalnya mereka tuh belakangnya gak gak isiin oh iya, iya, iya tau kamu harus lain iya, 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 iya 6 kone untuk apa? gak akan eh tapi boleh sih kalo misalnya second picknya kita pilih Revan Galloway Revan Galloway Revan Galloway dengan 1180 tadaaa Revan Galloway ini juga pokoknya baru pertama kali bermain di IDL tapi fansnya udah mulai banyak banget wuhh oke balik lagi ke coach Yobel 3D kalo coach David memilih Brandon mungkin karena sisi perawiran dan perawiran coach Yobel memilih Revan karena apa? kalau sampe liat itu terima kasih ya Revan Galloway karena coach David juga menerima baik jadi kita harus juga pilih menerima baik juga ini menarik banget karena tinggal ada 2 active stop dan Randy Bell Randy Bell kita tahu adalah pemegang rekor 43 poin pemain asing dengan 43 poin di IDL dan belum terpecahkan dia dapat jadi itu di seri 1 untuk Bali kalo gak salah dan dibawahnya 41 poin itu dipegang sama Brandon Francis oke itu tambahan aja coach Yobel nanti kayak dimasukin aja oke 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 tiga-tiga tiga-tiga karena saya juga udah bekerja bareng di All Star tahun kemarin jadi saya pilih Randy Bell dan ibu tiga-tiga coach Yobel dan coach Jay ini ketemu sama coach Antor Akim you have a special guest party with Akim Scott in Seattle League i coach the season with the team i was the coach when i got a chance to coach with the great person so wanna announce again with the fourth baby my guy i've known from 5 years ago you guys called Uncle Scott i called the team Scott and the team Scott Akim Scott i was the first guest party this is called Coach Dave to be in Team Future so 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 i Iya sih, menarik juga gitu, kemarinnya agak kagis Menarik juga gitu ya, mereka yang main racing-raisingnya Lawan kita yang udah lama di liga Jadi, lebih excited karena belum pernah kan gitu Kayaknya kita bertanya, kita gak mau kalah sih Mereka mau ngalahin, kita gak mau kalah Jadi, ini Pak, Ibuangin, in point, kemarin dari kemarin dari desa Kalo dari mereka sih, ini bukan desa air Biar udah panas aja.. kan tidak panah, biar asik game-nya Kalau sudah panas gitu ya, ada bikin fast-stock nggak tuh Oh, itu ya, kita lihat roti pas dari sana Kan itu situasi aja kan, dari situasi Tapi kalo segeri kan penerima gue yang banyak-banyak ya Kalo aku ngomong sih, apa jatuh? Nah, dia masih banyak gitu ya Biasanya, dia yang apresiate atau formal juga Jadi, itu arti buat gue tuh yang sanggup lebih Itu gue konsisten main bisnis samusin ini Bukan langsung di author aja, tapi samusin ini Sama mungkin di sebanyak hari kemana Kita, main di middle earth Yang di author dari tengah lapang Kita, apakah bisa expect lu juga untuk menempat dari tengah lapangan nanti ini? Kalo mereka buat gua panas, kan? Hehehehehe Karena gua ngomong mikir ya Ini bakal jauh-jauhan nempak nih Kayak acara penuh sama Ari aja sama Juta Kayaknya, seru banget gitu So, Fresh, thank you so much Sukses ya Dan terakhirnya, see you di Semarang And good luck, tim lagi sini Eh, fun ya? Ya, waktunya Guys, itu adalah liputan gue dari IBL Press Conference Untuk IBL All-Star 2023 Oh my god, jadi seru banget di Press Conference sih Banyak trash talking Gua gak nyangka sih Gua tadi kayak Yuda sama Pras Lalu juga Pras sama Ari It was so much fun to watch Ini membuat gua makin gak sabar lagi sih Untuk nonton IBL All-Star 2023 I'm coming to Semarang Udah beres semua Kemarin udah beli tiket pesawat Dan juga ada banyak hotel juga hari ini So, I'm ready Tanggal 17 gua akan ke Semarang Dan tanggal 19 Nanti akan ngeliput langsung untuk IBL All-Star Semoga di IBL All-Star gua bisa bikin content yang seru Dan juga eksklusif untuk kalian semua So, once again Appreciate everybody for joining me today Semoga kalian enjoy dengan content hari ini And once again Thank you so much Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again very soon Peace out everybody